Nara polemik aturan penggunaan pengeras suara di masjid saat Ramadan ini kan termuat dalam turat edaran Menak nomor 1 tahun 2024 tapi aturan ini justru memicu kehebohan nih Bang Nara setelah dikritik oleh Gus Miftah yang membandingkan antara pengeras suara masjid dan suara acara dangdutan nah Kemenak pun juga sudah menanggapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Gus Miftah Kemenak bilang ya itu asbun aja dan mereka Gus Miftahnya gak paham soal aturan nah kalau Bang Nara melihatnya bagaimana Bang untuk polemik ini apakah memang aturannya salah atau sebenarnya seperti apa Bang Nara? ya yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa niat dari Kementerian Agama itu baik sebenarnya niatnya itu baik, yang gak ada niat selek itu gak ada tapi memang surat edaran ini ada kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan ya yang penting bahwa surat ini sebenarnya bukan yang pertama ya sebenarnya surat yang nomor 1 tahun 2024 ini adalah mengulangi pada surat edaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 nah yang tahun 2022 pun itu sebenarnya hanya kayak sebagai pengumuman bahwa Bin Mas Islam Kemenak RI itu membuat seruan berisi tentang pengaturan pengeras suara nah di isinya itulah yang bermasalah antara yang pertama dengan yang terakhir pertama kali Bin Mas Islam itu mengeluarkan ini pada tanggal 17 Juli tahun 1978 dan ini masih murni yang tahun 1978 ini karena disitu disebutkan sangat lengkap misalkan bahwa surat ini, edaran ini terutama diperuntukkan untuk kota ibu kota provinsi, kabupaten, maupun kabupaten kota dan seterusnya jadi ada pembagian antara kota dan desa lalu yang dulu yang pertama tetapi mulai tahun 2018 kemudian tahun 2022 yang terakhir sekarang adalah tahun 2024 ini isi dan penjelasan tentang pembagian fungsi surat edaran itu dihapus ini yang menjadikan persoalan dihapus bagaimana? pembagian antara kota, desa, alasannya apa? itu gak disebutkan disitu yang sekarang yang baru sehingga bukan karena persoalan tidak akan menolak atau tidak tapi karena sebenarnya masyarakat itu pengen kejelasan gitu ini kan seperti buku rata antara kota dan desa itu disamakan tidak ada pembagian area tidak ada semacam klasterisasi begitu sehingga bagi orang-orang kampung atau daerah itu mereka kaget karena bagi yang mayoritas muslim ya di kampung-kampung yang di luar kota itu mereka udah menjadi kebiasaan menggunakan sunsitem selama bulan Ramadan itu kebanyakan di luar pakainya karena itu sebagai sedangkan kalau di kota yang plural ada berbagai agama kemudian berbagai etnis dan seterusnya itu mereka udah tertik sebenarnya kalau di kota ya artinya karena berbagai pertimbangan yang tadi ada etnis, ada berbagai agama dan seterusnya maka bagi masjid-masjid yang modern yang memiliki sunsitem canggih itu sudah bisa membagian antara luar dan dalam pertama yang kedua sesuai dengan surat edaran itu maksimal 100 desibel kalau sunsitem yang ada di kota mereka udah paham cara pemakaiannya karena operatornya canggih-canggih pinter-pinter orang-orang sekolah berpendidikan sedangkan kalau di kampung jangankan operator sunsitemnya itu aja ya seadanya karena itu ketika surat edaran ini keluar tahun 2018 tahun 2022 atau yang sekarang tahun 2004 itu selalu menuai polemik termasuk Gus Mertah ya saya lihat videonya tadi Gus Mertah itu mencontohkan setahun kan cuma satu bulan ya penggunaan sunsitem yang yang dimaksud ini jadi anggaplah ini sebuah keitimauan lalu membandingkan dengan dangdut kalau di kampung bahkan kota dangdut itu sampai malam sunsit juga gak ada yang ngatur kan begitu kata Gus Mertahan waktu berbicara itu Gus Mertah sedang mengadakan pengajian di situ Arjo nah itulah salah satu alasan kenapa ini harus jelas surat edaran ini termasuk misalnya apakah ini berlaku pukul rata semua atau dibagi-bagi kota dan tambang harus dibagi itu kalau gak ada pembagian itu pasti akan ramis seterusnya kira-kira begitu awal kenapa ini jadi polemik sebenarnya niatnya itu baik tetapi kalau di Muhammadiyah mohon maaf ya kalau di Muhammadiyah itu tanpa surat edaran itu hampir seluruh masjid itu sudah mengatur diri sendiri karena peralatan yang gak ada di kami itu sudah bisa dibagi ke luar masuk apa luar dalam termasuk mau berapa desibel bahkan bisa diatur ehonya atau murni kalau di Muhammadiyah udah gak perlu diatur lagi tetapi ini yang saya maksud yang di luar Muhammadiyah terutama teman-teman di NU itu kebanyakan masih berada di apa berada pada perkampungan dimana menurut Pak Tito karena penyakit itu hampir separuh penduduk kita itu ada di kampung separuh dari penduduk kita itu jadi memang sensitif ketika itu diatur-atur yang bagian sudah menjadi tradisi itu seperti tersinggung karena apa itu biasa orang-orang tradisional itu memakai alat sositam itu tidak hanya romantun aja sehari-hari itu dipakai untuk dibahan untuk samrohan untuk istihosa untuk kosidahan untuk apa itu murah talquran seperti itu apalagi kalau di Jakarta ini Betawi ini ya sudah biasa aja memakai seperti itu kalau kemudian mendengar menteri agak mengatur penggunaan sositam itu mereka protes oh gitu untuk pelajaran untuk anak-anak kita kok gitu kira-kira untuk transfer knowledge ya apa-apa mentransfer pengetahuan untuk anak-anaknya belajar itu anak-anak itu kalau dapat kangmek ya kata Bekta itu susah anak-anak itu namanya belajar kok gitu jadi memang salah satu wahana pelajaran agama itu ya di majid terutama ketika Ramadan alasan kita masuk akal lah ya toh agama lain juga kita biarin lah ya misalkan sekarang ini lagi nyepi di Bali ya jadi gak ada yang ganggu sana mengatur tidak hanya umat Indonesia aja yang diatur semua orang kalau masuk Bali pada saat nyepi gak bisa turun dari pesawat kalau sudah di Bali pada saat nyepi gak bisa keluar dari hotel karena kalau di Bali itu ya ada empat aturan kan siapapun itu orang Hindu orang Islam orang Buddha kalau di Bali ketika nyepi harus mentah di empat aturan ini namanya toleransi ya ada apatigeni apatigeni itu gak boleh menyalakan api dan susur-susurnya lampu center listrik gak boleh itu yang kedua apatikaryo ya harus menghentikan semua pekerjaan apapun itu jadi serentu selama nyepi kemarin ya lalu apati lelungan gak boleh berpergian atau keluar dari rumah itu di Bali ini ya sangat tetap sekali yang terakhir apati lelanguan gak boleh berwisata atau berboyak-boyak ini ditati artinya ini aturan Hindu kita hormati gak ada orang yang protes dengan aturan itu sekarang orang Islam lagi Ramadan sebulan penuh menurut saya sudah kasih kelonggaran kasihan jangan ada atur-atur tapi kalaupun diatur yang kota-kota saja karena mudah memahami dan alatnya itu canggih tapi kalau di desa-desa diatur sun-sustermnya yang diatur itu gak worth it juga jadi kasihan juga ukurannya itu maksimal 100 decibel tapi decibel dari mana gak tahu kan kecuali kementerian agama itu mengirimkan operator ya dari Jakarta kirim operator ke desa-desa ke seluruh majid tapi mampu apa tidak kan sebabnya begitu saya kemarin menemui dirijen Bimas Islam ya saya bilang kalau kalau hanya diatur-atur tapi tidak kompribusi dari kementerian agama ya cuma menurut saya kalau mau bagus sumbanglah masjid-masjid itu dengan sos item yang bisa diatur decibelnya jadi masjid gak bisa beralasan kan gitu selama ini kan masjid kan mandiri ya infak mandiri membayar usat mandiri kemudian membiayai dirinya sendiri membayar DKM sendiri membayar muadil sendiri imam sendiri jadi gak ada bantuan dari pemerintah sekarang tiba-tiba mengatur kan kaget kan masjid kan nah ini gak ngapa-ngapain kok tiba-tiba mengatur-ngatur begini kira-kira beginilah saya dapat beberapa WA dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang intinya keberatannya itu ya mas akal setelah saya baca-baca alasannya itu ya tapi kalau di kota yang diatur gak ada masalah gak ada masalah itu rata-rata yang di kota udah gak ada masalah ini yang dimaksud bermasalah ya seperti yang disebut Pak Metah itu yang di kampung-kampung di daerah yang mana Mas Metah itu sering ngisi pengajian keluar saya juga banyak ngisi pengajian di luar juga mereka senang sekali yang cuma bulan setahun sekali dan ini adalah bulan istimewa artinya ya biarlah dikasih kelonggaran khusus Ramadan nanti kalau usaha dari itu bahwa diatur surat edaran ini tidak hanya mengatur Ramadan saja itu seolah-olah itu sepanjang tahun jadi memang tidak jelas itu harus disempurnakan lagi maksudnya sih baik cuman harus disempurnakan supaya tidak menimbulkan mispersepsi kira-kira begitu artinya memang ada bolongnya dalam tanda kutip di aturan ini karena tidak ada pembagian desa kota kemudian hanya mengeluarkan aturan saja sementara di desa pun yang mayoritas muslim memang kebiasaan mereka seperti itu transfer ilmu juga dilakukan ketika bulan Ramadan banyak dilakukan di masjid-masjid ketidaklisan dari surat edaran ini yang sebenarnya menimbulkan polemik berkali-kali dan berulang sejak 2008 tadi Bang ya tidak ada pembagian-pembagian itu sebenarnya apa Bang solusi yang seharusnya dilakukan Bang daripada mengeluarkan aturan-aturan yang kemudian justru tidak jelas dan menimbulkan polemik apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Bang ya sebenarnya begini pemerintah harus belajar jangan langsung ke Ramadan Ramadan ini kan hari-hari besar bulan besar yang bagi umat Islam itu kan istimewa stali artinya ya semua orang menunggu perubahan masjid itu apa ketika Ramadan itu kalau di kampung-kampung itu masjid hias dikasih hiasan ya di desa-desa itu kan berubah masjidnya itu misalkan dikasih Ijanur dikasih Lampion kayak orang Jinan dikasih Lampion ya ini dikasih Lampu-Lampu dikasih asmatnya Penjor gitu kalau di kampung-kampung jadi memang berubah yang semula sepi dikasih umbul-umbul dikasih sepandu nah jangan kemudian ketika masyarakat semangat ya terutama di daerahnya semangat untuk berubah tiba-tiba dari Jakarta ngeluarin surat edaran ini kan mengagetkan gitu loh yang sekarang jangan sekarang yang kemarin-kemarin pun saya kira diapaikan saja oleh masjid-masjid di daerah itu mungkin itu ada apalagi pesantren ya mereka sangat bersuka cerita dengan datanya rumah Anton dengan hadirnya surat edaran ini ya mereka merasa merasa ya tidak dihormatilah apa namanya pengaturan yang tiba-tiba sosialisasi yang penting solusinya itu sosialisasi nah sekarang setiap misalkan setiap kementerian agama yang di daerah yang di provinsi itu harus mendekati para ketua DKM kumpulkanlah sekali-kali sebulan-sebulan atau sebulan sebelumnya sebelum Ramadan jangan pas Ramadan baru ngeluarin surat edaran sebulan sebelumnya kumpulkan semua DKM kerjasama dengan DMI di mana masjid di Indonesia ini akan bagus jadi gak langsung ujuk-ujuk langsung tiba-tiba supaya masyarakat tidak begitu ya drastis kagetnya kan karena pokoknya pas mau ngeluarin baru kurang sehari dua hari tiba-tiba surat edaran ya gak siap-siaplah gitu itu yang pertama sosialisasi yang kedua yang saya usulkan tadi secara equipment pemerintah ya usahakan membantu masjid lah semestinya kan murah artinya kalau setiap kementerian agama yang di provinsi membantu masjid-masjid di daerah itu mampu lah ada anggaranya jadi tidak sekedar ngatur-ngatur tapi juga berkontribusi yang kedua ya kemudian yang ketiga saya kira surat edaran itu gak perlu mengajari masjid dengan istilah toleransi-toleransi disitu surat edaran terbaru ini itu ada tiga kata toleransi yang sebelumnya gak ada di tahun-tahun sebelumnya itu masyarakat sebagian memang tersinggung seolah-olah itu kementerian agama mengajari mengajari masyarakat tentang toleransi padahal umat islam itu yang saya cintakan di awal tadi sudah gak perlu lagi diajari tentang toleransi saya contohkan yang nyepi kan umat islam di Bali menghormati betul ya disuruh untuk sholat raweh di rumah selama nyepi juga taat tapi gak perlu diajari dengan toleransi itu seperti ini sepertinya perlulah jadi ini kan kayak anak-anak kan mas Yakut itu sudah saya mention di twitter mohon tidak seperti mengajari karena mas Yakut masih muda ya jadi saya kira lebih bagus bahasanya yang somf yang sopan dan tidak hanya orang Muhammadiyah UNU itu banyak yang protes juga itu mas Ustaz Valirin Apes misalkan pesantrenya sudah setiap saat yang menggunakan sosial itu apalagi Romandun lebih dari keseharian kalau sehari ini sudah pakai sosial keluar tiba-tiba Romandun disuruh di dalam apalagi terawih terawih cuma 11 rekaat disuruh nutup di dalam dia itu malah merugikan karena gini 11 rekaat itu pendek waktunya jadi kalau terbiasa mengikuti Romandun kita merasa kurang waktunya hanya 11 rekaat lebih bagus keluar karena apa yang tidak bisa ke majid dia bisa mengikuti dari rumah masing-masing tentang kegiatan Romandun tidak terawih ramah pengajian dan lain-lain itu hanya sebulan dan itu oleh masyarakat ya ditunggu-tunggu nah kalau di isu lain atau di agama lain itu yang ramah itu biasanya antara agama ya tapi kalau kita itu kok malah yang saya dengar yang berselisih itu malah sesama muslim menurut saya aneh untuk khusus isu ini saya contohkan misalkan kalau di Tanjung Balai ini juga pas Ramadan dulu tahun 2015 2019 itu apa namanya persoalan antara agama bisa diselesaikan dengan baik disana dibangun patung apa namanya patung Buddha ya Amitabha tinggi banget ya di atas wihara tapi kemudian umat islam keberatan di Tanjung Balai itu karena ketika umat islam sholat ternyata itu harus seperti menyembah patung itu Tanjung Balai itu nah dia dirembuk bertemu antara agama ini pimpinan biara dengan pimpinan umat islam selesai kok antara agama loh kita ini soal tapi ternyata ribut itu hanya kinter umat islam ini sangat disayangkan ya lintas agama saja bisa kok ini kinter umat islam seolah-olah itu ya kementerian agama itu yang gurui gitu kan menurut saya memang tidak elok tapi ini bisa diralak kok ditarik lagi kemudian diubah suratnya dengan bahasa yang sopan saat pun tidak ngajarin dan kemudian ada solusi ya katalah untuk sebuah tahun depan tidak terulang lagi sekarang aja dianggarkan nanti tahun depan sudah ada pengadaan sound system yang bagus dan saya kira masih akan berterima kasih karena apa ya itu tadi ada kontribusi ada apa namanya peran dari pemerintah yang ini hanya omong-omong saja ya hanya berbicara saja tapi juga ada sesuatu yang diberikan kepada masjid sehingga masjid juga merasa wah ini pemerintah betul-betul ya sama setiap masjid supaya apa tuh Ramadan itu tidak rame ya sudah semuanya bisa distandarkan aturannya yang diatur itu ada artinya sound systemnya itu ada sekarang itu sound system itu masih adanya hasil sumbangan orang kadang yang sudah beli tahun-tahun 90 sekarang dipakai sudah suaranya nggak bagus apalagi muadinya kurang merdu imamnya kurang merdu ya memang hasilnya kurang bagus nah itu tadi kalau sudah sosialnya bagus alatnya dibelikan nah nanti tinggal diatur yang menjadi imam itu yang suaranya bagus muadinya yang merdu atau kalau otak darusan itu pelan-pelan nanti diatur supaya dari yang bisa di luar kemudian diusahkan ke dalam pelan-pelan nggak mungkin langsung seperti itu saya kira itu solusinya oke baik terima kasih Bang Nahra sudah bergabung bersama Medcom hari ini Bang Nahra salam sehat Bang Nahra baik terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum salam oke sobat Medcom itu tadi Medcom hari ini di sisa 12 Maret 2024 dengan tema polemik speaker masjid saat Ramadan Medcom hari ini saya Gita Faradinda dan Bang Nahra pamit salam sehat salam sehat